Viral di media sosial, wahana hiburan pasar malam jatuh saat sedang beroperasi di wilayah Baradatu, Waikanan, Lampung. Wahana hiburan berupa ontang-anting ini ambruk hingga membuat pengunjung yang menaiki wahana tersebut terluka. Dari video yang diunggah at seputar underscore Lampung pada Selasa 28 Mei 2024, seorang perempuan nampak terluka karena terjatuh dari wahana tersebut. Nampak dari video yang beredar, para pengunjung yang menaiki wahana itu sudah ketakutan. Para pengunjung pasar malam berteriak ketakutan untuk menyelamatkan anak-anaknya yang naik wahana itu. Sementara anak-anak yang naik wahana itu berteriak penuh rasa takut. Nampak perekam video memperlihatkan wahana ontang-anting yang ambruk. Terdapat satu orang wanita yang sengaja mendekati wahana untuk menyelamatkan sang anak. Para pengunjung yang kebanyakan anak-anak sempat mematung karena tak percaya melihat ambruknya wahana tersebut. Di sisi lain, para pria dewasa membantu seorang wanita yang berdarah di bagian kepala karena menyelamatkan sang anak yang terjebak di dalam wahana. Insiden itu pun menimbulkan beragam komentar warganet. Tak sedikit yang mengaku wahana itu memang ilegal karena tingkat keselamatan yang rendah. Namun banyak pula yang mendoakan keselamatan pengunjung yang terluka. Sementara itu, Polres Waikanan sudah menanggapi insiden tersebut. Diketahui bahwa peristiwa yang terjadi di lapangan Sriwijaya Kampung Setia Negara Baradatu Waikanan itu masih diselidiki polisi. Satu orang bernama Fitriya mengalami luka robek di bagian kepala akibat tertimpa besi. Hal itu berawal saat anak korban yang sedang menikmati wahana ontang-anting mengalami malfungsi di bagian besi penyangga. Karena takuan menopang besi tersebut patah dan terjadi ambruk. Lokasi kejadian saat ini juga sudah ditutupi garis polisi. Mereka juga memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui ada tidaknya kelelayan dari pihak penyelenggara dan pemilik wahana tersebut. Akibat kejadian ini sementara waktu aktivitas pasar malam dihentikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.